menu pagi-pagi hari ini baiklah kita hati-hati ya hati-hati awas ya hati-hati untuk anak-anak umut saya juga kira-kira kita aja ya hati-hati ya turun Bing Bing kambing pelan-pelan turun ah dia nggak bisa nih Bing turun Bing dia tiba-tiba kambingnya Pak Albert manjat naik ke atas gini ini kambing keturunan apa sih saya baru lihat kambing bisa manjat pahang ini Bing turun Bing Bing ya nyampe nggak nyampe lagi gue nih ini gue rasa ini kambing ini keturunan Ibex Alpen Ibex Alpen iya karena kalau kambing jenis Ibex Alpen itu ahli memanjat dan dia nggak mau turun-turun ooooh sejenis kambingnya kan iya betul yang hidupnya di pegunungan Alpen Eropa nah itu kambing Ibex ini berjalan miring menaiki bendungan Cinggino di Alpen Italia yang berdinding batu dengan ketinggian 48,76 meter dan kemiringan nyaris vertikal 90 derajat kambing ini memanjat untuk menjelati batu dinding bendungan yang mengandung garang tanggung jawab ya Bapak Arbet kalau kan ntar dia ngamuk loh kambingnya nggak bisa turun-turun ya biarin aja orang kambing-kambing palsu kita kasih hal yang asli aja ada yang asli? ada mana-mana? salah ya? aduh bedatang apa nih? kelinci kelinci? ini kok kelincinya? jenis kelinci mini dari Belanda? nggak lincah ya? kalau ini asli dari Belanda import dari Belanda dia ini aja anteng aja ya? anteng ya karena udah terbiasa ya kayak model ya? post dia langsung ini jenis kelinci? nedelan ruaf apa bedanya sama kelinci lainnya nih? jadi kelinci itu kan terbagi beberapa ras gitu ya salah satunya rasnya nedelan ruaf kalau ini dia lebih friendly lah sama kita gitu lebih lama terus dia emang termasuk jenis kelinci mini kupingnya juga emang gini ya? iya nggak terlalu panjang ya? dan kupingnya tidak boleh lebih dari 2,5 inch karena kalau lebih kenapa? kalau standarnya begitu standar jadi kita pakai standar dari Arba standar kuping kelinci? nah kalau misalnya tiba-tiba lebih nggak apa-apa kan? kuping kelinci ini khusus nedelan ruaf kalau memang bawaan lahir dia lebih panjang 2,5 inch gimana? nggak apa-apa dong? harus dipotong? nggak kan? berarti dia masuk ke standar show oh standar show ini dia bikin standar show bentuknya paling besar ini? nggak kalau itu beda jenis itu Jersey Wally oh beda jenis? apa ini? kalau ini dia sejarahnya emang hasil persilangan ini sama French Angora oh dia nyeleweng selingkuh ya sama Anggaro hasil persilangan dari ini sama French Angora jadi itu versi bulu panjangnya jadi seperti ini ini kalau kelinci tuh ya kalau pengalaman saya punya kelinci mungkin yang lokal itu kan kalau sekalinya beranak beranaknya banyak banget iya banget tapi hidupnya tuh nggak lama kadang-kadang emang iya ya? iya itu cuma tergantung pada makanannya sebenarnya kelinci kan sama aja makanan semuanya gitu cuma untuk kelinci yang kita pihara ini kan tujuan kan buat kontes jadi makanannya pun harus kita jaga ya untuk menjaga kepadatan bulunya ini makanannya apa mas? makanannya hei sama pelet hei itu rumput ya? hei itu rumput sejenis rumput ada timoti kalau ini timoti ada yang jenis jangan kasih wortel atau kangkung ya apa kangkung dibanyakan-banyakan ya kalau kangkung dia kan mengandung air biasanya kembung atau menceret yang kedua kotorannya lembek kalau wortel tuh cemilan mereka ya bukan bakanan utama ya? justru wortel kotoran malah nggak bagus ya? kotorannya lembek kotorannya lembek akibatnya bau tapi kalau dikasih pelet sama hei kotorannya keras kering jadi kayak kancing ya? nah nggak mau ngomong soal kelinci ada film trailer Peter Rabbit aku udah nonton udah katanya seru nih anak-anak gue pengen nonton ini bercerita tentang seekor kelinci nakal bernama Peter yang sering mencuri hasil kebun milik tetangganya yang bernama McGregor akibatnya McGregor sangat membenci Peter Rabbit dan berusaha mengusir para kelinci namun karena McGregor menyukai seorang pelukis bernama Bea yang merupakan seorang penyayang binatan McGregor pun berpura-pura menjadi teman kelinci sambil diam dan mencari cara menyimpirkan mencuri kelinci kumpulan Peter Rabbit didukung oleh aktor dan aktris tetap lewat sebagai pengisih suaranya ada James Gordon ini salah satu favorit saya ya di Light Lead Show Margaret Robby, Daisy, Radley, Dumhell, Gleason dan juga Rose Green oke ini ada pertanyaan buat kelinci nih kalau dilihat-lihat hidung dan kukunya beda-beda ya kuku beda itu tergantung dari warnanya umurnya berapa lama sih kalau kelinci itu? kelinci bisa sampai 8 tahun oh bisa sampai 8 tahun? ini umur berapa yang ini? ini 9 bulan kalau yang ini kalau dibeli bisa mas? bisa berapa sih harganya kalau jenis ini kelinci? kalau yang jenis impor kurang lebih sekitar 8 juta mahal ya ada toke aja gak? kita cari toke aja deh toke yang bentuknya kelinci gitu mahal ya 8 juta ya kalau yang ini yang persilangan? kalau yang ini bukan persilangan artinya memang jersiwoli yang begini setara satu setengah sampai dua setengah kalau ini asli langsung import dan harus di udara yang dingin dong? kan suhu Belanda dingin-dingin biasanya kita menaruh di suhu yang dingin tapi di suhu yang panas biasanya pengaruh ke bulunya bulunya gak akan rapat, rontok di sini di AC dong? udah mahal 8 juta terus ada tattoo oh iya ada tattoo oh iya ada tattoo tattoo-nya apa tuh? di sini ada dua tattoo kalau yang di sebelah kanan sini oh setahun wajib gua bisa dimarahin emak gua ada tattoo-nya lah di sini di Belanda kalau di sebelah kiri kayak sertifikatnya lah akte-nya lah ya sertifikat tuh tattoo-nya tuh oh iya ada tattoo ada barcode-nya ada barcode-nya tuh jadi kalau di scan keluar di datanya dia oke bukan, jadi di suratnya ya di suratnya ada ya tapi ini gak bisa dirubah ini bisa di breeding di sini juga? bisa ini anakannya oh ini anakannya ampun, anakannya lebih murah? tersatu setengah sampai dua setengah juta tergantung nanti kualitasnya tapi kalau bicara hewan ya mungkin Pak Andre kan kemarin kepikiran hewan peliharaan lagi buat anak ya gimana kalau pelihara beruang? beruang sih enggak ya kayaknya ya tapi kalau ini ada beruang ramah beruangnya bukan cuma ramah tapi dia pun tamah jadi kan ramah-tamah beruang grizzly yang ramah dengan anak-anak kalau ngelihat karakter beruang yang ramah dan menyenangkan kayaknya di bunyi depuh ya Marsha and the Bear nah kayak gitu deh tapi ternyata di kehidupan nyata ada seekor beruang yang ramah dan menyenangkan bagi manusia seekor beruang grizzly seberat lebih dari 300 kg terlihat berteman akrab dengan manusia di dalam sebuah foto terlihat anak-anak kecil tanpa rasa takut itu bisa bermain dan berfoto bersama beruang jinak yang menyenangkan tersebut namanya Steven emang karena si Steven ini diadopsi oleh pasangan asal Moskow Rusia dia diadopsi dari 3 bulan pak jadi dia memang udah biasa dia udah biasa sama manusia nah mas tips biar kelinci gak kena nyakit gitu atau jamuran emang kelinci bisa jamuran ya? bisa skabies namanya kalau biasa kena skabies disini telinganya itu bisa penyebabnya tempat yang tidak bersih lembab bulu-bulunya ini bisa rontok atau ada perawatan juga gak dia? kalau kelinci emang ada masa merontokan bulu biasanya di usia 3 bulan pertama oh dia nanti skulasinya tergantung dari begini kelinci sendiri berarti mas ini breeding kelinci jenis ini ya? saya jenis nil dan ruaf sama Joswoli Joswoli ini kalau mau lihat koleksinya atau ada yang beli nih sahabat pagi kemana nih? itu ada tokonya di kelapa gading happy rabbit di Jalan Belupat kelapa gading happy rabbit instagramnya? instagramnya happy rabbit happy rabbit bukan happy birthday ya bukan happy birthday oke ya udah kalau gitu terima kasih mas udah datang ke pagi-pagi dan memperkenalkan dia saya anterin masnya dulu bapak tolong jagain ini iya 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 jangan sampai kabur ya baik-baik makasih mas makasih mas pelan-pelan jalannya iya 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 hati-hati hati-hati waaah kaki kanan kiri iya 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 pelan 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 ini bapak ini model eh mas sehat Mas eh pewek pewek kamu bukan babi ya bukan bukan kambing eh jangan salah ini babi kok bisa kambing babi itu sekarang berbulu domba Oh gitu, babi berbulu domba Enggak percaya, kita lihat nih Bapak duduk dulu Beneran ya, ada Oh ada Mangalista Babi berbulu lebat mirip domba Tuh Asal ini babinya bener kayak kambing Iya kayak kambing Oh jadi Mangalista ini merupakan jenis babi Asal Hungaria Yang dibiarkan dari babi Jadi babi ini merupakan hasil persilangan Antara babi Sumadija Dan babi Hungaria Hasilnya adalah babi Mangalista ini Mempunyai bulu keriting tebal Bulunya jadi keriting, tebal, mirip domba Dia bikin grup nih kalau gak salah Yang mereka beli mana bikin grup Grup WhatsApp ya Pak? Iya, namanya GBC Apa sih Pak? Grup babi ceria Aneh banget ini ya Ungguran badannya pun lebih besar Penuh lemak dan bulat dibanding babi pada umumnya Tapi katanya dianggap ini babi ini Dagingnya paling terlezat di dunia Waduh Ih seru banget nih kelinci ini Tidaknya bisa sampai 8 tahun Kepikiran gak sih di rumah? Oh saya Gue sukanya anjing Ada anjing apa aja? Golden Retriever dulu Tapi udah meninggal Sekarang apa? Sekarang gak ada Kepikiran gak sih gini nih Kayak kelinci gitu Gimana lain selain anjing? Kelinci mungkin kalau buat yang hobi Suka banget ya Cuman kalau misalnya gue piara kelinci Kayaknya feminim banget gitu Gitu kan? Gue tuh kalau piara binatang tuh Sukanya yang keliatannya yang maco Yang kayaknya misalnya herder Yang kayak gitu Yang laki-laki Jadi lagi kepikiran juga cari kayaknya Kalaupun pelihara lagi Atau piara burung elang Kayaknya keren gak? Keren banget Laki banget tuh ya Atau ikan hiu Tapi ini ada pria Ngomongin soal maco ya Jantan ya Ini justru ada pria yang menangis Sampai terseduh-seduh Karena kucingnya sekarat Tapi kalau yang namanya juga punya hewan peliharaan ya Kadang udah kayak anak sendiri Ini menurut gue sih wajar Video yang satu ini lagi viral banget Kalau biasanya nangis Gara-gara diputusin pacar Atau apa Pria satu ini Menangis Melangkolis Karena air mata Karena kucingnya lagi sakit Waduh Waduh Ampe netes tadi Tidak ampun ini Tersanjung Tapi mungkin dia Ini kucing udah dari kecil kali Udah kayak anaknya sendiri Kita lihat dulu nih ada Kayak dari sahabat pagi nih ya Ini dia Halo Profesor Andre, Profesor Esti Aku saya Rani Aku mau gak sih tantangan fun science Tantangannya itu Memotong botol Pakai tali Coba Bisa gak? Aku soalnya udah pernah liat di Youtube Dan itu ternyata bisa dan keren banget Cobain ya Profesor Andre, Profesor Esti Makasih sebelumnya Dikasih tantangan tuh Bisa gak motong botol dengan tali? Profesor aja yang ngerjain Profesor Profesor yang ngerjain Tapi kalau ada pertanyaan Gue nanti akan Gue pasti akan ada pertanyaan Oke, oke Yaudah abis ini kita ketemu sama Profesor Andre Profesor Esti Profesor Esti di Fans Sayang Yeay Bye 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 Bye